Hai dikadi, kembali lagi dengan Karina di online Kleson Awan. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk kelas 3 dari buku Kurikulum Merdeka, My Next Words. Kita akan bahas Unit 3, I Have Fried Chicken for Breakfast. Kita akan bahas bagian Look and Say di halaman 24. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di atonlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita bahas Unit 3, I Have Fried Chicken for Breakfast. Nah, coba kita lihat. Di sini I Have Fried Chicken for Breakfast. Oke, nah, I Have. Kita lihat sebelah kanan ya. Nah, coba adik-adik lihat. Have. Ya, ini artinya kita ada dua arti, yaitu bisa yang pertama adalah punya atau memiliki. Memiliki. Kemudian bisa juga, artinya tuh bukan memiliki tapi aku melakukan sesuatu gitu ya. Contohnya di sini aku memakan gitu ya, memakan, melakukan makan, yaitu apa yang aku lakukan dengan makannya atau aku makan dengan apa. Nah, ini kita bisa gunakan seperti ini ya. Ya, tapi biasanya kalau aku punya sesuatu, benda yang kita bisa ungkapkan bahwa ini adalah kepemilikan kita, kita bisa artikan ini dengan aku memiliki. Ya. Ya. Tapi kalau konteks yang kalimat yang mau Karina jelaskan di sini, I Love, I Have Fried Chicken for Breakfast, itu tidak kita sebutkan punya atau memilikinya ya. Nah, kemudian jadi di sini artinya adalah aku. Nah, ini artinya sarapan ya. Aku sarapan dengan fried chicken itu ayam goreng. Ya, aku sarapan dengan ayam goreng. Nah, adik-adik kalau tulisannya burem, ini adik-adik bisa ganti setelan di Youtube-nya ya. Di ayam ada gambar setelan di kanan bawah, nanti pilihnya yang 10-80 ya. Atau yang terbaik saja. Nah, ini ya, aku sarapan dengan ayam goreng. Coba kita lihat di sini. Apa yang dilakukan Aisyah dengan keluarganya mereka sedang makan? Ya, makan apa? Coba lihat, di sini mataharinya baru terbit. Ya, berarti dia sarapan. Breakfast. Breakfast, dia having breakfast. Ya. Oke. Nah, apa aja yang ada di sini? Nah, nanti di bagian-bagian berikutnya kita akan bahas lauk-lauk yang biasanya kita makan untuk sarapan, makan siang, dan lain-lain ya. Tapi kalau Karina lihat di sini ada fried chicken. Ini ada semangka, watermelon. Apa ya ini? Sop ya? Chicken soup kayaknya. Ini ada fish. Fried fish atau ikan goreng. Tempe. Tahu atau tofu. Nah, untuk kegiatan sarapan, kita biasanya pakai half breakfast. Ya, makanya tadi Karina menjelaskan di sini, I have itu bisa punya arti memiliki. Tapi di sini karena breakfastnya adalah half breakfast, jadi I have fried chicken for breakfast ya. Kemudian kita coba lihat soal yang pertama, bagian look and say. Lihat dan katakan. Look at the picture. Lihat pada gambar. Say the sentence about mealtimes. Ucapkan kalimat tentang waktu-waktu makan. Mealtimes. Waktu makan ya. Mealtimes. Ya, waktu. Waktu-waktu makan. Ya, kemudian kita lihat yang pertama. Kita bisa lihat di jamnya sebetulnya ya. Ini matahari tadi baru terbit. Jamnya jam 6. Oke, di sini kalimatnya adalah Joshua has breakfast. Joshua has breakfast. Coba can you repeat? Joshua has breakfast. Ya, nah. Kemudian artinya adalah Joshua. Sarapan. Ya, kalau bahasa Indonesia nya simple. Sarapan saja. Atau sedang sarapan boleh. Atau makan sarapan. Tapi biasanya kalau bahasa Indonesia nggak pakai makan lagi ya. Sarapan aja. Yang kedua, Aisha and her friends have lunch. Aisha and her friends have lunch. Aisha and her friends have lunch. Nah, tadi ada breakfast ya. Breakfast. Ini adalah sarapan. Kemudian ada apa lagi? Have lunch. Lunch. Makan siang. Oke, kalau yang ini berarti artinya Aisha. Dan teman-temannya have lunch itu makan siang. Oke, kemudian gambar berikutnya. Ini jam 6 pagi juga. Aisha has breakfast. Aisha, sarapan. Ya, Aisha has breakfast. Gambar berikutnya ini jam 7 malam. Joshua and his family have dinner. Joshua and his family have dinner. Joshua dan his family itu adalah keluarganya. Half dinner itu makan malam. Makan malam. Ya. Nah, ini ya. Jadi kita selain breakfast, lunch, lalu ada dinner. Dinner ini makan malam. Oke, nah pembelajaran kita sudah selesai ya hadikadik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Dan boleh juga di subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di atonlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.